Intro Om Swastiastu Semeton Blijul Sarang Sinamian Dimanapun berada Nah ini adalah salah satu Pasraman di Provinsi Sulawesi Tenggara Namanya Pasraman Widyananda Pasraman ini ada di bawah Naungan Iyayasan Widya Caturbuana Sakti Desa Sumberjaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawi Selatan Nah Pasraman ini sudah berdiri Sejak lama Dan dia menjalankan Kegiatan Di bidang pendidikan keagamaan Hindu Dari tingkat pertama Widya Pasraman Nah ini gedung dekanya nih Kemudian juga menjalankan Pasraman non formal Nah kegiatan Yang Blijul Lipur pada hari ini Ini adalah kegiatan visitasi Dari Direkturat Jenderal Kementerian Agama Terkait Pendirian dan izin operasional Yang Real Atau yang Sah dari Ditjen Mimas Hindu Kementerian Agama RI Yang mana Jika izin operasional Pasraman non formal ini Turun Dengan segera Maka Tulau si Tenggara Telah memiliki Dua Pasraman non formal Yang resmi Berizin operasional Ditjen Mimas Hindu Kementerian Agama RI Yang selanjutnya Kegiatan Pasraman Widya Nanda Ini adalah Pasraman Sekolah Minggu Atau Pasraman ini Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Hindu Untuk Sekolah-sekolah Yang tidak memiliki Guru Agama Hindunya Maka Anak-anak belajar di Pasraman Kemudian Mendapatkan nilai Dari Pasraman Yang akan digunakan Di sekolahnya Masing-masing Nah ini dia Beberapa ruang kelasnya Mereka juga diajari Mekideng Loh Purwakan Mangerip Nah dan itu seterusnya Mereka juga diajari Mas loke Maka kawin Macepat Dharma Gita Intinya Pembelajaran di Pasraman ini Menggunakan metode Sadharma Dharma wacana Dharma Gita Dharma Tula Dharma Sadhana Dharma Yatra Dan Dharma Dharma Apa lagi satu? Aduk Jangan sampai lupa ini Dharma Santi Tentunya Dan inilah salah satu Ruangan Pratama Widya Pasraman Nah kebetulan Karena digunakan Sebagai ruangan Tetapi ya Jadi beberapa Meja kursi yang dikeluarkan Anak-anak juga Karena musim pandemi Jadi diberikan Belajar Di rumah Nah ini mereka ini Siswa-siswa Pasraman Nonformal Yang belajar Dharma Gita Yoga Megambel Menjecahitan Jadi Untuk Sisya Pasraman Untuk Pasraman Nonformal Nah yang MC Yang MC bahkan itu tadi Merupakan Orang asli Suku Tolaki Yang kebetulan Menikah dengan Umat kita Jadi dia ikut suaminya Hebat kan? Makanya Pasraman ini Perlu Disokong Eh Si adik Jandeng jaga ya Tuh Anak-anak juga diajari Kesenihan Yaitu Menari Jadi tidak ada yang namanya Menghilangkan budaya Ataupun yang lainnya Kalau teman-teman Ada yang berpikiran Yang aneh-aneh Tentang Pasraman itu Mungkin Oh Kendendian Atau yang lainnya Oh Anda salah Jadi kita Merekrut Budaya Lokal Bagaimana Asal kita masing-masing Nah kebetulan Di Sulawesi Tenggara Tidak ada umat Hindu Lokalnya Asli Sukunya Beragama Hindu Jadi rata-rata Hampir 99% Umat Hindu Di Sulawesi Tenggara Merupakan Transmigrasi Asal Bali Yang dimulai Sejak 1968 Yang masuk Di Kabupaten Konawi Selatan Desa Jati Bali Dan Untuk desa Di SP4 Sumberjaya ini Juga tahun 70-an Dia masuk Setelah beberapa Desa yang lainnya Jadi Generasi Umat kita Di sini Sudah masuk Ke generasi Ketiga Sudah undangan Ketiga ini Teman-teman Jadi Jangan Melewatkan Inilah Kegiatan-kegiatan Dari Peseraman Wedian Nangga Pasungkara Dengan berjalan Baiknya Seluruh proses Dari pembinaan Keagaman Umat Hindu Kita Di Plosok-plosok Kantong-kantong Umat Transmigrasi Kita Bisa Bersinergi Dengan baik Tentunya Ini Antara Kerjasama Umat Kemudian Dibantu Oleh Pak Pembimas Ini dia Pak Pembimas Hindu Kita Di Sulawesi Tenggara Namanya Pak Komang Sukayase Beliau Sangat Konsen Dalam Pembinaan Pendidikan Keagaman Hindu Dan Ini Adalah Mas Agung Raditya Dewa Agung Arsana Beliau Bertugas Di pusat Dan Saat Video ini Diambil Beliau Sedang Memberikan Arahan Terkait Pembinaan Dan Pengembangan Pasraman Informal Ini Anak-anak Sedang Yoga Jangan Salah Mereka Sedang Praktek Yoga Bagaimana Mereka Melakukan Kediatannya Wow Keren Kan Matanya Jangan Berpikir Yang Salah-salah Tentang Pasraman Ayo Bangun Pasraman Di Daerah Kamu Agar Anak-anak SDM Umat Hindu Kita Semakin Tebal Serado Dan Baktinya Teman-teman Sehingga Mereka Tumbuh Kembang Menjadi SDM Hindu Yang Kuat Yang Memiliki Serado Bakti Yang Bagus Yang Tebal Dan Juga Moderat Mereka Juga Menjadi SDM Hindu Yang Unggul Tentunya Baik Itu Dari Segi Ekonomi Maupun Pendidikannya So Jangan Ragu-Ragu Untuk Beriaknya Atau Berpunya Untuk Pengembangan Pendidikan Keagamaan Hindu Nah Siapa Tahu Semeton Teman-teman Kita Wenten Reng Bali Ataupun Di Luar Bali Sanyar Sejagi Membantu Rumah Hindu Di Sulawesi Tenggara Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Hindu Ayo Hubungi Saja Blijil Nanti Blijil Berikan Informasinya Siapa Tahu Mau Barang Juga Boleh Anak-anak Kita Maklum Di Luar Bali Jauh Alat-alat Kesenian Masih Sangat Kurang Bagaian Bagaian Tari Maupun Sarana Prasarananya Apalagi Mungkin Ada yang Mau Nyumbang Gamelan Kalau Enggak Gamelannya Ya Panggulnya Boleh Atau Untuk Anak-anak Yang Yoga Kalian Punya Buku-buku Yoga Bisa Sumbangkan Untuk Peseraman Perpustakan Peseraman Biar Mereka Bisa Belajar Banyak Dan Beginilah Proses Kami Berproses Di Silawesi Tenggara Bersama-sama Dengan Dukungan Pemerintah Kementerian Agama Masyarakat Terutama Dikjan Bimas Hindu Pembimas Hindu Kasih Bimas Hindu Konsel Dan Kan Kemenang Oke Terima Terima Terima